dan APBI dan harga batubara saat itu masih di 274 USD per metrik ton. Saat ini sudah sampai ke 400 walaupun turun ke 300 dolar Amerika Serikat saat ini. Ini seperti apa nih para pengusaha melihat harga batubara yang terus melonjak nih Pak Joko? Bagi pengusaha batubara terutama yang mempunyai kontrak jangka panjang tentu perubahan harga ini perlu didiskusikan lagi sehingga kita melihat adanya keuntungan yang luar biasa akan tetapi kita juga harus mewaspadai apakah kontrak yang dilakukan untuk jangka panjang ini bisa dirubah dalam waktu yang singkat. Akan tetapi 10 perusahaan besar Indonesia itu mempunyai potensi keuntungan yang sangat besar dengan harga yang mencapai 400 atau 354 hari ini. Didiskusikan kelemali berarti sebagian mungkin masih menggunakan kontrak dengan harga acuan batubara yang sebelumnya yang belum bergejolak seperti sekarang ya Pak Joko? Iya, tapi dengan adanya spot market tentunya ini sangat menguntungkan karena semua mencari batubara dan batubara menjadi barang langka sementara ini sehingga kita terpaksa memberikan kepada pelanggan-pelanggan lama kita. Kalau dilihat dari spot sendiri memang sudah berapa banyak nih Pak Joko? Apalagi kalau dilihat kan sekarang permintaan batubara juga makin meningkat ya khususnya Jerman-Italia ini juga sudah bersiap membuka lagi atau membuat lagi cadangan batubara nih apakah peluang Indonesia sebenarnya juga bisa nih melirik pasarnya? Kalau melihat pasarnya karena jarak Indonesia ini lebih menguntungkan dibanding dengan mengambil dari Australia tentunya ini suatu kesempatan emas akan tetapi meningkatkan produksi sesuai dengan permintaan luar ini kan juga masalah karena produksi daripada batubara Indonesia sehingga dibatasi oleh RKAB yang setelah disetujui sehingga produksi kita tetap pada 625 juta ton dan untuk dalam negeri 168 juta dalam rangka DMO sehingga kemungkinan meningkatkan jumlah batubaranya sangat kecil tetapi keuntungan dari fluktuasi harga yang tinggi akibat ketidakpastian produsen minyak dan gas di Eropa termasuk di Rusia adanya perang dan sebagainya ini yang menentukan lebih banyak karena harga gas juga semakin meningkat sehingga batubara pun ikut naik dengan cepat Apakah ini sudah tercermin Pak Joko dengan kondisi yang kelangka saat ini permintaan batubara kepada para pengusaha batubara atau pelaku batubara di tanah air juga cukup meningkat nih belakangan ini Pak Joko yang melihat permintaan dari negara-negara yang sudah menjadi customer kita itu memang mereka berusaha minta menaikkan kuota dari Indonesia terutama dari negara-negara China yang sedang menghadapi lombang dingin panjang kemudian juga Jepang, Korea baru-baru saja datang delegasi Korea untuk meminta lebih banyak lagi pasokan dari Indonesia dan juga terutama dari India, China karena 80% dari produk kita diserot oleh India dan China terbesar adalah China, kedua India dan Asia Timur sedangkan dari Eropa sementara ini masih mengambil dari Afrika Selatan kalau kita lihat batubara di Jerman Jerman ini tinggal menghidupkan tambang-tambang bawah tanahnya atau tambang-tambang permukaannya tambang-tambang terbukanya yang sementara ini tidak diproduksi sehubungan dengan adanya suplai dari gas dari Rusia tetapi dengan adanya perang ini nampaknya suplai gas ke Jerman terutama yang menyerap 80% gas dari Rusia agak terhambat sehingga mereka menghidupkan kembali batubaranya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!